Intro Tidak hanya beras, Indonesia memiliki berbagai komoditi pertanian yang menjadi pilar ekonomi warga. Salah satunya kacang mede yang banyak ditemukan dan dikelola masyarakat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sayangnya budidaya mede di tingkat petani masih belum mendapat pasien serius dari pemerintah. Salah satu wilayah penghasil mede adalah desa Nitanasa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Meski bukan mata pencarian utama, jika pendapatan perhatian dan dukungan serius pemerintah budidaya kacang mede bisa meningkatkan perekonomian warga di daerah ini. Berbagai kendala ditemukan para petani mede mulai dari sulitnya memperoleh pupuk hingga rendahnya harga jual kacang mede. Akibat sulitnya transportasi untuk akses penjualan ke perkotaan. Dan harga jambu ini lebih bagus, biar bagaimana masyarakat juga dia akan rasakan enaknya. Dan kami ini sedikit yang jadi kendala pupuk. Nah pupuk itu sama sekali belum ada. Karena kalau dipupuk Pak itu memang lebih banyak lagi buahnya. Maksudnya lebih maksimal. Iya, iya. Pak kalau hasilnya didapat kalau panennya bulanan, tahunan atau bagaimana? Ini jambu ini tahunan. Satu kali satu tahun dia berbuah. Jika didukung pemerintah mulai dari pengadaan pupuk hingga akses transportasi penjualan ke perkotaan yang memadai. Diharapkan perekonomian warga bisa meningkat dari usaha pertanian kacang mede. Hal ini senada dengan yang diunggapkan caleg DPR RI Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Fandi SIP. Faktanya adalah Indonesia sebagai pengekspor kacang mede ini masih kalah oleh Vietnam yang menguasai pangsa pasar penjualan mede secara global. Tapi menariknya bahwa beberapa tahun terakhir ini sebenarnya Vietnam mengalami kekeringan yang cukup panjang. Yang artinya apa? Kita sebagai pengekspor kacang mede bisa merebut posisi Vietnam di nomor satu pengekspor kacang mede secara global. Karena kita tahu bahwa beberapa kabupaten khususnya di Sulawesi Tenggara ini memiliki daya produksi yang luar biasa untuk kacang mede. Tapi sayangnya sekarang pekerjaan rumah dari pemerintah adalah bagaimana mereka membudidayakan para petani yang ada di daerah-daerah ini. Yang ternyata selama ini mereka banyak sekali kendala, terutama untuk penjualan, kemudian harga yang sangat-sangat minim, kemudian juga bagaimana mereka kekurangan transportasi dan juga pupuk untuk pengolahan yang lebih baik lagi. Jika kesejahteraan petani kacang mede di tingkat lokal telah terpenuhi, bukan tidak mungkin persaingan ekspor kacang mede dari tanah air di tingkat global semakin meningkat. Dari Konawe, Pembrota Meng, E-News memberitakan.